Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham, dengar saya, Norma Fuddin. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Sore. Ya, sehat semuanya dan masih sampai di rumah ya. Ya, Bu. Di rumah aja. Di rumah aja. Kalau yang kerja, ya kalau yang kerja, udah kerja, pulang kerja, langsung pulang gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran online mata kuliah fotografi 2. Ini minggu ke-6 ya. Oke, minggu ke-6. Minggu ke-6 pembelajaran fotografi 2. Dan masih dengan pembelajaran online karena masih dalam suasana pandemi seperti ini. Mudah-mudahan ini cepat berlalu. Ya, karena ini beberapa jam lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Ya, pengennya seperti kondisi kayak dulu. Ya, tahun-tahun sebelumnya kita rame-rame tarawih. Kemudian kita happy-happy untuk menunggu datangnya buka puasa gitu ya. Bisa jalan-jalan keluar untuk ngabugurit gitu ya. Tapi ini kok rasanya serba ketakutan gitu ya. Ya, semoga ini cepat berlalu. Saya juga penasaran, pengen ketemu Ilham, pengen ketemu Nurmafudi, Nadritia, Mistahun Mujib. Halo Mistahun. Baru pulang kerja, Bu. Oke, baru pulang kerja, nggak masalah ya. Saya juga pengen segera ketemu kalian. Ya, ketemu offline. Karena mata kuliah videografi dan fotografi itu asik. Ya, seru karena ini bisa dilakukan outdoor gitu. Ya, dulu waktu saya ngajak di Suwon itu sering saya ngajak keluar. Entah itu ke pasar, entah itu ke daerah pegunungan di Kopeng gitu ya. Apalagi ini di Ambarawa kan juga banyak tempat-tempat wisata yang menarik gitu. Yang bisa dijadikan. Kopeng, Kopeng. Untuk melakukan pemotretan atau video gitu ya. Ya, semoga ini cepat terwujud. Oke, sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan maaf lahir batin dulu ya. Buat semuanya ini menjelang bulan puasa. Semoga kita dalam keadaan suci semuanya. Kalau selama ini saya ada salah. Meskipun hanya tatap muka seperti ini, mungkin ada yang batin ya. Bu Ari, kok seperti ini, seperti ini gitu ya. Maaf jika ada yang salah, yang kurang saat pembelajaran online ini, saat kita kenal. Semoga nanti ibadah selama bulan puasa lancar, selalu diberikan sehat. Dan berkah gitu ya. Amin. Dan nanti dipertemukan dengan Ramadan, dengan sukacita tanpa adanya Corona. Gitu ya semuanya ya. Ya, Bu. Oke. Ini ada Miftahul Mujib. Miftahul Mujib. Lalu ada Aditya Saputra. Halo Aditya. Ada Ilham. Ilham Rahman. Halo Ilham. Dan ada Norma Fuddin. Dengarkan suara saya. Dengar, Bu. Dengar, kok kayaknya lemes ya. Apakah kalian ini sudah puasa? Kan belum. Capek, capek pulang kerja. Iya, Bu. Oke. Ya boleh lah. Boleh sambil makan, boleh. Sambil minum, boleh. Minum es, boleh. Ya, asal nyaut ketika ditanya. Pas respon ketika ditanya gitu ya. Oke, saya langsung aja. Untuk kemarin kita sudah mereview beberapa hasil tugas foto produk. Ya, dan sudah beberapa yang saya kasih masukan, saya kasih saran. Ada kurang lebihnya kemarin itu ya. Dan ini mau saya buka kembali kemarin yang benar-benar kurang gitu. Misalnya hanya foto aja. Misalnya kayak punya Ilham ya. Halo Ilham. Halo Ilham. Ilhamnya hilang. Ilhamnya hilang, halo. Ilhamnya hilang dan oke lah. Ini gimana saya mau mereview punya dia, kan harusnya ada dianya ya. Tapi kok enggak ada. Mungkin yang di sini punya siapa sebelum ke Ilham? Mujib kemarin sudah belum? Sudah bu, kemarin sudah. Sudah. Lalu Aditya? Sudah bu, terus langsung kirim yang baru bu. Norma Fudin. Nor, Norma Fudin. Sudah kemarin. Punyanya Nor kayaknya belum ada ya, Norma Fudin. Sudah kemarin, belum? Kamu sudah ngirin tugasnya belum? Halo, Norma Fudin. Kamu sudah ngirin tugasnya belum? Belum, Bu. Masih mentahan di HP. Nah, kenapa belum? Deadline-nya sudah telat loh ya. Ya, oke. Halo Ilham. Saya tunggu sampai besok ya, Norma Fudin. Terakhir besok ya. Malam ini segera dikerjakan. Ya, Bu. Oke, malam ini segera dikerjakan. Kalau enggak, yaudah saya kasih toleransi lagi. Kamu ngirim pun, ya nanti nilainya enggak maksimal. Oke, saya kasih waktu sampai besok. Ilham. Halo Ilham. Oke, Ilham kayaknya proses ini ya. Loading ke suara mungkin. Ini punyanya Ilham. Sebentar. Saya. Halo Ilham. Ilham. Ya, Bu. Ya. Oke. Oke, ini sudah ya. Ilham ini arti kaos ya. Kaos lorek. Kaos lorek ukuran. Berarti ini tujuannya adalah dijual, Ilham. Iya, Bu. Dijual. Kalau ini kaos, berarti kan ada tampakan dibuka ya harusnya ya. Oh, iya, Bu. Ini buat masukan aja, kalau terlipat seperti ini, tidak tahu itu kaosnya kaos anak-anak, ya kan, kaos remaja, kaos cewek, kaos cowok, kan enggak kelihatan. Ketika itu dibentangkan, atau paling bagus itu kalau pakaian itu dipakai, ya ada modelnya. Saya belum nemu ini yang pakai model ya. Kenapa? Modelnya kan enggak kamu, modelnya orang lain. Enggak ada yang mau kah atau gimana? Kendalanya apa? Kadang kurang bete, Bu, belum pakai model. Gitu. Ya, Bu. Padahal kan itu untuk memperkuatkan lay. Ya, Bu. Oke, itu sepatu. Kalau sepatu, oke lah ya. Tapi ya. Itu ada ukurannya enggak, Ham? Ini ada ukurannya enggak? Tuh, ada. Ini tes padua. Oke. Ya. Tekstnya terlalu kecil. Oh, iya. Kenapa backgroundnya enggak diganti, Ham? Ini di atas apa, Bu? Di atas genteng. Oh, iya, Bu. Di dekat tangga, Bu. Apalagi ini tangga ya, di backgroundnya diganti, di cropping, ya. Backgroundnya diganti yang bagus, gitu. Ya, yang bagus. Ya, di penyusup atau di koran. Ya, Bu. Backgroundnya diganti yang jadi ini. Kemudian ini overlight. Ingat, ini adalah mata kuliah, fotografi. Sehingga penekanan pentingannya dari teknik pengambilan gambarnya juga. Oke, teknik pengambilan gambar. Nah, ini overlight. Menyukurkan kekayaan. Nah, ini bisa di, sebenarnya bisa di edit di Photoshop. Ya, dikurangi bretmusnya. Nah, ini lumayan nih. Sudah bisa, termasuknya foto bukeh. Ya, foto bukeh. Ini mikrofon di mana ya? Di ada, ya, Kak? Oke, bisa di ini ya. Mikrofonnya, Bu. Bisa di edit dulu. Aditya mungkin, mungkin Bu Aditya. Oke, terima kasih. Ya, ini udah 50 persen lah. Ya, udah 50 persen karena ada modelnya. Modelnya juga cantik. Kemudian dipakai, ya. Matching juga dengan bawahannya. Kemudian rambut. Ini memang cara, cara fotografer. Seorang fotografer ketika akan foto produk, ya, yang menunjangin apa? Ini termasuknya penunjang modelnya, ya. Kemudian, apa, posenya. Mungkin pose, apa, ya, oke lah, gak masalah lah ya. Kemudian backgroundnya, kalau fokus ke orangnya, backgroundnya bukeh seperti ini, bagus. Ya, cara seperti ini bagus. Oke. Kemudian kontras. Antara apa, image atau produk yang difoto dengan backgroundnya kontras. Ini dibuat belakangnya itu kan agak gelap. Ya, karena apa? Karena produknya ini warnanya kuning, terang. Oke, pemilihan dari sisi itu tadi udah tepat, ya. Udah benar, udah bagus. Cuma di keterangan tulisannya itu masih terlalu kecil menurut saya. Ini juga bagus. Nah, boleh. Oke, kalau backgroundnya yang rapi, bersih, bertekstur seperti ini, yang ada karakternya, masuk Ilham. Khusus Ilham, boleh dinyalakan mikrofonnya, supaya bisa tanya. Iya, Bu. Kalau mau mencari background yang gak perlu, seperti ini, tekstur kayu, lantai, tapi juga jangan terlihat lantai yang kotak-kotak. Mungkin, apa ya, ya semacam, ya jarang ya kalau yang di rumah tangga ya, kalau misalnya lantai yang lebar gitu, yang gede-gede gitu, biasanya di tempat-tempat mewah, entah hotel dan sebagainya. Tapi oke lah, saya di meja-meja yang kelihatan teksturnya, tembok gitu, boleh. Ini, kalau mau lihat backgroundnya pas. Kalau yang kurang banget, yang gak banget, itu yang ini. Ini bisa dibilang topinya tukang, ketinggalan. Bener enggak? Iya, Bu. Betul, Bu. Ya, tukang bangunan, topinya tukang bangunan, dicantol ke di paku, ya. Terus kamu foto, lah, itu gak ada daya tariknya sama sekali, ya, tidak menjual. Kalau misalnya mau foto, topi, oke lah dipakai aja oleh model, gak perlu kelihatan wajahnya, kelihatan aja dari samping gitu ya, ditutupi tangan gitu ya. Nah, seperti ini, megang topi, mukanya gak perlu kelihatan, gak masalah. Ya. Oke. Iya, Bu. Lanjut. Nah, ini juga pas. Nah, seperti ini. Ya, pemilihan background-nya, kemudian, apa, kekontrasannya, cara, teknik pengambilan fotonya, dibikin yang bukeh seperti ini, boleh. Nah, ini, apa, menerapkan, apa, kemarin, materi, kemarin, materi videografi. Apa? That's what. Rule of? Rule of the tree. Rule of the tree. Ya, rule of the tree. Rule of the tree. Nah, betul. Nah, seperti ini. Jadi, tidak semuanya center itu bagus. Tidak semuanya center tengah itu bagus. Justru, ketika kita menerapkan rule of the tree seperti ini, ya, lebih keren. Karena apa? Karena mau ngasih area untuk informasi itu, kayak tulisan Casio. Casio, apalah, keterangan dari produknya itu, ya. Nah, itu sebagai tempat di situ. Ini bagus. Kalau ini apa, sisir, ya. Oke, sisir. Nah, hendaknya, kalau ini adalah bagian dari, bagian kecil, sisir ini kan bagian kecil, dari area gambar keseluruhan. Ya, area gambar keseluruhan. Hendaknya kamu foto sendiri, foto sendiri, sisi share-nya itu, ya, di close up, di foto dengan baik-baik. Ya, ya, kemudian kasih aja bulatan, di cropping bulat gitu, berada di, entah itu di, apa, atasnya, sampingnya, samping kepalanya si cewek ini, gitu ya. Atau mungkin di bawah tangannya, ya, kemudian dikasih kayak tanda panah atau seperti apa, menuju ke sisir, gitu ya. Iya, Bu. Jadi, ada center of interest-nya, langsung orang itu tertarik ke sisir. Bisa aja, ini kan ambigu kalau yang enggak membaca, ini, apa tau ini? Captionnya. Ya, captionnya enggak dibaca, captionnya enggak dibaca, ya langsung, ini ngapain sih, ya, sisiran. Ataukah mungkin iklan, iklan sampo bisa, ya kan, atau iklan jaket, ya. Ataukah mungkin iklan-iklan obat kutu, obat tumuh, ya, 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 ya. Isirina, gitu, jadi ambigu akhirnya banyak persepsi. Oke, jadi dikasih itu tadi ya, kalau itu bagian kecil dari area yang luas dalam satu image, dikasihlah satu close up, ya, ditempel aja enggak masalah. Oke, nah, ini juga sama, bedak. Di close up aja di foto bedaknya, ditaruh di bawah, gitu ya, lebih besar yang bawah itu. Ada tulisan kan bedak March. Nah, itu ada bulatannya, gitu. Ada bedaknya diletakkan sampingnya, gitu. Nah, kalau ini, ini dalam rangka menjual barang bekas, gitu, kah? Barang kuno, barang antik? Iya, iya, barang kuno. Barang antik, oke lah. Ya, cuma ini, kalau barang-barang antik, dikasih aja background yang mengarah ke orang-orang coklat, gitu loh. Yang, 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 apa namun, apa ya? Kayak sepia, 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 gitu loh. Oh, iya, bu, betul. Yang, 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 yang mengarah ke, apa ya, kuno lah, gitu ya. Kemudian ini, apa ini? Speaker, speaker bluetooth. Speaker. Speaker bluetooth. Saya kira bekasan. Oke lah, ya, yang penting captionnya jangan sampai enggak terbaca, ya, karena tadi, takutnya beda persepsi. Nah, ini, ini juga bagus. Ini, kalau kamu bikin, apa, yang tadi, yang, apa tadi, saya, rumah malah. Rule of the truth. Nah, rule of the truth. Ya, rule of the truth ini malah bagus. Ya, rule of the truth-nya bikin sepertiga bagian, malah bagus. Ini kan center. Kalau center itu malah kaku menurut saya, kurang, kurang ada, ininya, seninya. Nah, beda dengan ini. Kalau ini kamu buat center boleh, karena apa? Nah, ini dibikin center karena background-nya kamu taruh di kayu ya ini ya? Kayu apa meja? Kayu itu, ya, meja kayu. Meja kayu. Meja kayunya kamu ambilnya serong. Nah, ini untuk mengakali tadi, kalau ini kita taruh di samping, karena ini image-nya bulat, karena ada talinya bulat seperti itu, koknya kurang tepat. Oke lah, cara pengambilannya dimiringkan. Nah, ini juga teknik juga, boleh ya. Sehingga bentuk background-nya menjadi diagonal. Diagonal ya, miring seperti itu. Boleh. Oke, lanjut. Ini lensa. Nah, ini juga lucu. Artinya lucu ini asik, ya, ditaruh yang anti-mainstream. Jadi, enggak semuanya barang itu diletakkan di meja, di tempat yang umum. Tapi ini di tempat yang ada di daunannya. Karena kontras. Kamu mencari kontrasnya. Ini bagus, ya. Karena lensanya ini kita, kamu cari yang kontrasnya. Di situ ada daun warna hijau, batangnya putih. Ya, jadi lebih natural, gitu. Lebih, ya, keren lah. Cuma caption-nya aja lebih dihaluskan lagi. Ini kan tinggal ditempel, gitu aja. Oh, iya, Bu. Foto makanan atau minuman. Ditambah air lemon. Ini apa ini? Itu eselene, Bu. Minuman apa? Minuman, minuman ya? Iya, Bu. Alkohol, Bu. Oh, baru tahu saya. Nah, ini juga teknik pengambilan fotonya juga lumayan, ya. Dengan meja kayu. Meja kayu. Suara saya, Vitek. Kembali. Oke, mungkin dimatikan dulu, nanti bisa dinyalakan lagi. Nasi, Ibu, 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 apa itu? Ham? Nasi, Ibu, apa? Ham? Ilham? Ibu senang. Ibu senang. Ibu senang. Iya. Ini masakannya siapa? Masakannya siapa? Masakannya ibu. Suara saya balik, ya. Saya malah jadi dengar ketawa saya, jadi geli saya. Kok bisa? Ini teh hangat, gawean Ibu. Wah, duh. Teh hangat, gawean Ibu, 5 ribu. Merknya memang gawean Ibu, gitu. Gawean Ibu. Ada kemasannya. Kalau ada kemasannya, ditambahkan di situ kemasannya. Misalnya kayak teh celup itu kan ada kemasannya. Atau teh serbuk itu satu kemasannya diletakkan di dekatnya, dikasih di daunan. Identiknya kan kalau teh itu daun. Daun teh, ya. Itu. Oke, habis ya. Oke, itu ya. Ilham ya. Dan untuk yang lain, itu tadi bisa jadi masukan juga. Oke, itu tadi tentang review produk, foto produk saya anggap sudah semuanya. Tinggal Nur Mahfuddin. Siapa yang belum? Nur ya? Yang belum siapa? Nur Mahfuddin. Ya, Nur Mahfuddin tinggal itu, saya tunggu besok. Oke, saya lanjutkan. Kalian masih ingat penjelasan saya dua minggu lalu? Kalau minggu kemarin kan, tentang review. Review foto produk. Sebelumnya saya kasih teori apa itu? Ayo. Edfad. Ya, teori tentang? Edfad. Oke, foto Edfad ya. Foto Edfad. Adil yang nggak ikut kelas online saya waktu saya menjelaskan foto Edfad? Saya ikut guru. Mujib ikut? Ikut. Nur Mahfuddin ikut? Nur? Hadit ya? Insya Allah ikut, Bu. Oke, Ilham ikut ya? Ikut, Bu. Ikut. Oke, dari. Oke, Dinodin. Saya mute all semuanya. Oke, berarti penjelasan tentang foto Edfad, saya yakin kalian sudah paham. Oke, sudah paham. Dan hubungannya dengan foto Edfad, kalian saya kasih tugas karena semuanya sudah... Selesai ya, artinya sudah tidak ada tanggungan tugas lagi. Sudah tidak ada tanggungan tugas lagi, berarti ini. Bisa terlihat di layar HP kalian? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Ya. Ya, foto Edfad itu seperti apa, Sobat? Saya tanya mujib, yang sudah buka mikrofonnya. Foto Edfad itu seperti apa? Oke. Foto yang apa ya, tanpa dijelasin itu bisa tahu makna dari fotonya itu, dari detailnya atau frame apa ya. Kayak ada pesan bisa dipahami dengan melihat fotonya itu, Bu. Oke. Kemudian fotonya ini kan lebih dari satu, ya kan? Kalau diambil dari, apa, akronim dari Edfad sendiri ada lima, lima, lima foto. Karena entire sendiri, detail sendiri, frame sendiri. Berarti ada lima foto. Nah, dari masing-masing ini ada apa dengan foto yang lain? Ada? Dari foto satu ke foto yang lain hubungannya apa? Satu persenambungan. Menjelaskan kegiatan tersebut, Bu. Oke, saling menjelaskan. Berarti saling berkesinambungan, saling terkait. Ya, saling menyambung ceritanya. Sehingga bisa disimpulkan menjadi satu kesimpulan gitu loh. Artinya bisa diartikan. Contohnya ini. Contohnya ini. Ini juga sudah saya tunjukkan lalu ya. Jadi ini bisa diartikan suasana kuliah di kampus TKOM. Nah, ya, suasana kuliah di kampus TKOM. Kalau ini dipakai dengan gambar cerita, artinya dikasih penjelasan, malah lebih detail lagi. Ya, tapi kalau hanya foto saja, kemudian mungkin ini dijadikan misalnya, apa? Ini, apa? Leaflet. Leaflet untuk promosi TKOM. Dalam satu hal, biasanya berlipat-lipat gitu ya. Dalam satu halamannya ditunjukkan suasana kuliah di kampus TKOM. Nah, dipakailah foto advance seperti ini. Ya, nggak perlu dikasih tulisan entire detail frame, ya nggak. Tapi, cara menyajikan fotonya di dalam leaflet itu bisa dengan metode ITFAT ini. Jadi, diambillah yang entire-nya. Dikasih penjelasan, ya. Suasana di dalam kelas ketika proses belajar-mengajar. Nah, gitu ya. Di entire-nya dikasih penjelasan itu. Jadi, mungkin ditambahi fasilitasnya lengkap, ada LCD, ada AC, dan sebagainya. Ya, ada dosennya yang menjelaskannya secara profesional, dan sebagainya lah. Itu di entire. Ya, ditunjukkan secara keseluruhan. Oke. Kemudian gambar yang kedua, detail. Di detail ini, suasana ketika mahasiswa sedang mengikuti perkuliahan. Ada yang mencatat di dalam buku. Kemudian frame-nya ini, ya. Mahasiswa serius mengikuti kuliah. Keseriusan ini kan ditunjukkan dengan dia fokus untuk memperhatikan, fokus untuk menulis, gitu. Mengerjakan, tugas, gitu. Kalau yang didetail kan hanya menuju ke kertasnya, ke bukunya. Nah, buku ini siapa yang menulis? Nah, ditunjukkan di dalam frame ini. Tapi ingat, teknik frame ini hendaknya ada elemen di sekeliling dari subjek ini yang menjadi frame-nya. Yang menjadi, apa, menjadi menambah daya tarik, ya. Melengkapi, gitu. Kemudian angle. Suasana lebih terasa lengkap ketika bisa berdiskusi dengan teman. Nah, kemudian yang time ini, kalau time, ingat, time ini lebih fokus ke bagaimana momen. Momen itu berarti ada hal yang dilakukan. Berarti ketika ada action, ada gerak. Ada gerak yang dilakukan oleh sesuatu, gitu. Ini lagi diskusi, sedang tertawa, ya. Di dalam kelas. Ingat, kalau yang entire, itu secara keseluruhan dengan teknik longsuit, ya. Detail ini close up. Frame ini medium, apa? Medium longsuit. Apa? Apa? Medium suit. Medium suit. Ya, kemudian yang angle ini bisa low, bisa dari high. Ya, kemudian time. Kalau time ini bolehlah pakai eye level. Gitu, ya. Jadi, seperti itu. Untuk infat lanjut. Nah, ini saya kasih kesimpulan. Pesta rakyat layang-layang di Bali. Ya, entire-nya secara keseluruhan. Detailnya hanya bagian atasnya leak, ya. Layang-layang di depannya ada leak. Frame-nya ini, si orangnya di tengah itu dihimpit oleh layangannya sendiri. Angle-nya berada dari bawah, low. Ya, kemudian time-nya ketika. Ketika mengibarkan layangannya. Ingat, time ini ketika bergerak. Ya, ini. Fasilitas parkir yang luas di kampus TECOM. Nah, ini judulnya seperti itu. Entire-nya secara keseluruhan. Detailnya diperlihatkan helm, salah satunya. Kemudian frame-nya ini ada mahasiswa sedang parkir. Yang frame-nya diambil dengan ini, apa, pohon ya, dua pohon. Anglenya ini dari pakai low. Beberapa motor. Ada satu yang difokuskan. Yang lainnya itu, di belakangnya itu hanya pelengkap. Kemudian time. Nah, ingat. Time ini ketika action, ketika ada yang bergerak. Ini memang yang susah ya, biasanya. Karena ini objek bergerak di foto. Ya, lanjut. Nah, ini. Bukungannya dengan tugas. Buatlah satu buah foto Edvard. Hanya satu. Masih ada yang mau protes? Hanya satu saja. Tadi saya mau buatnya lima. Ya, saya ralat. Oke lah, satu saja. Kebangetan kalau misalnya ini sudah menjadi satu. Kepengah saja, Bu. Emangnya, ya. Oke, buatlah satu buah foto Edvard dengan ketentuan. Yang pertama, foto hanya di area rumah saja. Tidak usah kemana-mana. Misalnya di depannya ada lapangan, di depannya ada sekolahan. Ini tempat yang menarik lah. Yang kedua, foto terbaru. Bukan koleksi foto lama. Saya tidak mau, ah saya legah. Ya, aku suka foto WCB, tak sambung-sambung K. Ya, saya tidak mau seperti itu. Foto terbaru. Yang ketiga, tentukan judul dari foto Edvard tersebut. Seperti saya tadi ya. Tentukan judulnya. Buat dalam bentuk JPEG. Artinya dalam satu, kayak ini tadi tampilan saja. Silakan ditata, dikorel boleh. Kemudian kirim ke email saya, seperti biasa. Paling lambat pengumpulan Kamis, tanggal 30 April. Berarti minggu depan. Waktunya hanya satu minggu. Oke? Ya. Jelas? Oke, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Ini saja yang saya berikan di pertemuan kali ini. Minggu depan saya kasih tentang... minggu depan saya kasih tentang pose. Tentang pose, beberapa pose, baik laki-laki, perempuan, kemudian pose anak-anak, pose pasangan, dan pose ketika kelompok, itu bagaimana? Yang bagus? Karena kalian bertindak sebagai fotografer. Gitu ya? Ya, Bu. Oke. Saya akhiri karena sudah maghrib, dan kalian pasti harus siap-siap untuk taraweh. Ya, hendaknya taraweh di rumah saja. Kalau mau di masjid juga harus hati-hati. Tetap jaga jarak. Gitu ya. Oke. Saya akhiri. Selamat petang. Selamat menjalankan ibadah puasa besok. Ya, selama satu bulan semoga lancar, sehat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.